Halo semuanya, balik lagi sama aku di YouTube channel Viola Road dan di game Grotopia. buat kalian yang baru di YouTube channel aku teman-teman salam kenal aku Raja jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like videonya dan juga subscribe ya guys ya thank you nah oke jadi pada video kali ini aku bakalan bikin konten tentang karnival ya guys ya jadi karena sekarang ini karnival udah tiba guys jadi aku bakal bikin konten jadi buat kalian yang penasaran langsung tonton aja sampai habis ya guys ya jadi oke kita tanpa berlama-lama lagi aku bakal langsung masuk ke kontennya guys nah oke jadi kalau nggak salah baru hari ini tadi karnivalnya tiba teman-teman jadikan kita sudah bisa mengakses Sword Carnival untuk main game atau buat kalian yang pengen dapetin ring teman-teman aku udah ada bikin beberapa video tentang karnival seperti misalkan kayak quest-quest karnival gitu guys atau misalkan waktu aku dapetin ring pertama aku guys yaitu ini guys ring, fistful of rings dan lain sebagainya kalian cek aja di channel aku ya nah jadi guys ada yang aku bingungin di world carnival ini guys dan aku belum tahu dan bahkan baru tahu sekarang guys aku pengen tahu dong apakah kalian bisa untuk maksud aku yang aku belum tahu ini apakah kalian tahu solusinya gitu karena aku nggak tahu teman-teman nggak nemu caranya aku cari di YouTube di internet juga nggak ada siapa tahu dari kalian ada yang tahu coba komen nanti ya guys ya nah jadi kan intinya aku tadi lagi coba untuk untuk have fun gitu guys untuk seseruan main carnival game gitu jadi kan ya kalau aku lihat sekarang orang-orang pada udah nggak lihat World Carnival itu sebagai tempat bermain game lagi guys jadikan orang-orang pada naik ke atas ini doang fokus sama quest ring mereka gitu fokus dengan profitan mereka dan lain sebagainya akhirnya meninggalkan game-game di World Carnival guys jadi aku pengen nostalgia dulu tadi guys jadi aku mainin game carnival disini semuanya aku cobain guys dan ya menurut aku sih masih seru-seru aja guys tapi sayangnya sayangnya itu guys sekarang ini udah banyak cheater guys jadi kayak misalkan kayak game ini nih contohnya orang-orang itu udah pada pakai cheat guys dan dia itu bisa langsung naik ke atas tanpa mati itu naik sekarang yang bikin gak serunya guys tapi beberapa player yang masih ada yang enjoy guys kalau dulu saya ingat aku guys kalau ada World Carnival itu tiba biasanya game-game itu rame guys jadi dipenuhin sama para player yang rebutan mau main main game di carnival ini kayak misalkan game ini game tembak tembak tembakan jadi kalau kalian mau main ini biar lebih gampang itu biasanya orang-orang pakai eh mana ya guys namanya itu Aduh Oh ini guys Cyclopean visor guys jadi biar kita jarak untuk nembaknya itu bisa lebih jauh ini kan ya dia kayak main nanti ada yang nyala lah gitu guys dari yang ada ini nah yang nyala itu bakal kita tembak kita harus cepet-cepet gitu guys dan ya dulu itu juga orang-orang main itu lain buat heaven dia buat dapetin hadiah-hadiahnya guys jadi kalau kalian lihat disini kan ada yang common prize rare prize dan ultimate prize guys nah ultimate ini yang paling mahal guys biasanya dari game-game itu kayak misalkan ini ini pet lion timing web guys ini aku kurang tahu harganya berapa tapi ya ya otomatis ini yang paling mahal dibandingkan yang dua lainnya itu guys terus ini nah ini dulu itu guys lumayan mahal harganya lagi rainbow dragon eteral rainbow rainbow dragon tapi aku udah nggak tahu lagi sekarang harganya berapa kayaknya udah turun banget ya guys ya tapi kalau dulu itu game yang ini guys ini lakunya parah guys karena hadiahnya ini cukup mahal jadi waktu itu orang sering banget main game gini guys kalau nggak salah namanya fly fight you survival iya betul dan ya aku pribadi guys game ini menurut aku sulit karena aku tadi udah nyobain guys dan kalah terus ya guys ya nggak ada menang sekalipun padahal udah kerjasama-sama temen sama lawan kita udah kerjasama guys tapi tetep aja aku kalah guys soalnya dia itu platform yang kita pijak ini guys nanti itu dia bakal random bakal hilang kayak gini nah bakal random muncul dan hilang kayak gitu ya menurut aku hah capek lah guys ya mending aku main yang kayak gini guys karena lebih gampang dan main yang kayak gini juga harus ya ini lumayan mahal guys dulu ya guys ya kalau sekarang ya udah murah banget ini wings blazing elektro wings ini lumayan mahal dulunya guys dan dari semua game yang aku lihat guys tadi aku lihat itu yang paling murah hadiahnya adalah ini guys aku juga nggak tahu kenapa kayaknya ini yang paling murah deh guys kali op aku nggak tahu ini item apa tapi kayaknya itemnya itu seperti ini guys mungkin item musik kayak gitu guys dan ini cara mainnya kalian perlu menemukan jalan gitu nah ini jalannya ini kalian perlu dari sini nanti sampai ke ujung ini guys pokoknya ini ada blok yang bisa dilalui ada yang enggak gitu aku tadi kasih aku juga nggak ada tiket kita komen dulu nggak ada tiket nih jadi pokoknya dulu itu waduh guys kalau karnival itu tiba orang-orang itu pada rame ke world karnival guys pokoknya sampai penuh guys untuk ke world karnival itu orang pada rebutan main game ya jadi aku jadi masih kangen aja gitu dan pengen nostalgia bermain game karnival gitu ya kalian lihat disini ada beberapa hadiah yang aku dapetin guys nah itu dan yang aku pengen tahu guys disini aku baru tahu selama aku bermain grotopia kurang lebih berapa tahun ya empat tahun kayaknya guys aku juga lupa berapa tahun yang baru aku aku tahu guys adalah ini guys kalian pergi ke atas ke paling atas ke si ring master quest ini guys terus loncat ke platform ini nah jadi kalian harus bisa double jam dan kalau kalian loncat lagi ke pojok kanan guys coba kalian loncat ya aduh nah itu guys itu loh di pojokan kanan atas itu ada pintu masuk kayak game gitu lagi guys aku nggak tahu cara masuknya karena dari tadi aku udah coba loncat berkali-kali guys nah ini guys Nah itu aku udah coba loncat berkali-kali tapi enggak nyampe-nyampe guys dan aku juga nggak tahu apakah itu adalah pintu masuk untuk game tersembunika guys atau ada game apa gitu deh jadi coba dong kalau kalian tahu item apa yang perlu yang kita perlukan untuk loncat sejauh itu tadi guys coba komen dong guys soalnya tempat yang tadi barusan itu tadi juga aku baru tahu dan aku juga nggak nemu guys cara untuk loncat kesana paling mentok cuman segitu guys kalau aku pakai item biasa ya cuman pakai double jam dan efek parasol itu kan wings aku ini udah ada efek parasolnya guys jump and slow fall tapi tetap enggak nyampe loh guys aduh parah parah kalau kalian tahu cara kesana guys coba komen dong biar biar aku mau nyobain guys Apakah di sana ada game tersembunyi gitu atau ada hadiah tersembunyi bagi yang bisa kesana bakal dapat hadiah langkahkah guys coba kalian komen dong yang udah pernah kesana ya guys ya soalnya tadi aku lihat banyak orang yang pada loncat-loncat ke atas ini ngapain kata aku eh ternyata dia juga nanya ingin mana cara loncat cara loncat kemana Oh ternyata aku pasti mau pergi ke sini guys mau pergi ke bagian sini aku loncat dua kali ternyata ada sesuatu di paling pojokan situ guys jadi aku baru tahu guys sebenarnya yang sebelah itu jadi kalau kalian tahu coba komen ya guys ya item apa yang kita perlukan untuk pergi ke sana tapi jangan pakai cheat ya guys ya karena kayaknya enggak bisa juga deh kalau pakai cheat aku kurang tahu ya pokoknya kalau kalian tahu item apa yang kita perlukan untuk pergi ke sana guys coba kalian komen nanti kalau misalkan harga itemnya itu cukup murah guys ya aku bakal coba beli dan aku bakal coba bikin konten pergi ke pojokan karnival itu guys dan kita lihat apakah ada sesuatu di sana apakah ada game baru atau pada hadiah baru guys jadi bakal kita lihat kesana gitu ya dan aku juga agak bingung guys kenapa ya tadi kedip-kedip kayak gitu tadi guys kalau aku seingat aku dulu itu enggak ada guys kedip-kedip kayak gitu itu backgroundnya gitu apakah cuman aku yang kayak gitu atau kalian juga coba komen juga ya guys ya Nah jadi itu aja deh untuk video kali ini aku cuman pengen tanya gimana caranya kita kepergi ke pojokan kanan atas tadi guys kalau kalian tahu komen ya guys Nah jadi itu aja untuk video kali ini ya guys ya semoga kalian suka semoga kalian terhibur nanti aku bakal usahain untuk bikin konten-konten seru lagi gitu ya jadi jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like videonya guys ya dan juga subscribe guys dengan begitu kalian bisa bakal dapetin update terbaru dari channel aku teman-teman update-update konten terbaru dari channel aku dan kalau misalkan kalian masih ada yang pengen ditanyakan silahkan tanyakan aja di kolom komentar nanti aku bakal balesin satu-satu ya guys ya Oke jadi itu aja untuk video kali ini semoga kalian suka semoga kalian terhibur kita bertemu lagi di video-video selanjutnya dadah